Waktu dia konsul itu, saya sakit luar biasa, karena dia menuliskan tanda dan gejala serta foto dari pasien itu sebagai tanda dan gejala satu ular langka di Indonesia, di mana kencingnya warna merah, anak-anak kan ini ya, umur 12 tahun ya, tidak sadar, keluar darah, kemudian gagal ginjal, waktu itu kreatininnya 12. Dan semua tanda-tanda daboyasimanensisbet atau ular keramek ini ada di anak ini. Dari sekian panjang masa pendidikan dengan dokter Maha, sekian tahun dari S1 sampai S2 sampai S3 sampai ke Belgia, itu kan belum menyentuh sama sekali dengan toksinologi. Belum kan ya, walaupun mungkin ada 1-2 irisan gitu ya. Untuk kes di masa akhir saya spesialis itu, saya nemukan satu kasus yang akhirnya membuat saya mempunyai titik balik untuk menjadi toksinologi itu. Berarti dari Belgia sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil toksinologi itu karena apa? Nah, jadi waktu di Belgia itu kan saya melihat banyak hal yang wow bagi saya ya. Misalnya mereka sudah ngomong foxos, sementara kita masih nggak tahu. Foxos itu apa dok? Jadi foxos itu kayak sesuatu yang bisa menimbulkan kardiak fibrosis pada orang-orang yang menderita sakit jantung. Nah, jadi itu hubungannya dengan mitokondria. Di mana mitokondria itu kalau misalnya nanti bisa di handle supaya tidak terjadi masalah fibrosis itu, maka orang-orang itu tidak akan mengalami kardiak fibrosis. Karena kan sebetulnya jantung kita itu kan terdiri atas sel-sel endotel yang harusnya kenyal, bukan fibrous. Kalau fibrosis kan berarti dia tidak akan bisa kontraktilitas dengan bagus. Nah, di tahun 2011 itu, di sana sudah dibahas. Sementara saya baru tahu tentang itu di Indonesia dibahasnya, kira-kira tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi kita tertinggal banyak. Terus di sana sudah membuat banyak sekali alat-alat. Karena melihat sesuatu yang di dunia modern yang berbeda dengan di Indonesia, apalagi latar belakang saya kan dokter desa ya mas ya. Jadi itu menjadi impian saya. Pulang dari Belgia itu, saya dapat undangan untuk ikut seminar toksinologi pertama di Malaysia. Oke. Nah, saya datang ke sana. Nah, kebetulan yang menjadi seorang chairmannya itu sahabat saya. Nah, dokter kaldun ini. Nah, muka-muka dokter kaldun juga lihat ya. Karena beliau adalah orang yang berperan juga dalam hidup saya gitu. Itu meminta saya untuk... Itu sebetulnya adalah acara khusus Malaysia. Berhubung ada saya, jadi acara internasional. Karena ada orang wali seorang Indonesia satu. Saya diseru wajib ke depan, diseru cerita, Apa penanganan gigitan ular di Indonesia? Wih, dengan PD saya naik ke depan, saya ngomong gini-gitu, dan ternyata salah semuanya. Woh loh. Karena belum ada salah masalah datanya. Bukan. Apa? Karena cara kita adalah cara-cara yang sudah tidak dipergunakan lagi di dunia. Oh. Jadi waktu itu saya cerita, di Indonesia tuh gigitan ular tuh di-crossin sisi. Semua peserta, oh gitu. Terus di Indonesia tuh dimasukkan sabu. Sabu. Memangnya untuk jenis ular apa? Saya ngelak, iya ya jenis ular apa? Pulang dari acara itu, saya malu sekali. Karena saya merasa Indonesia ini tertinggal sangat jauh dengan negara sekecil Malaysia. Waktu itu Malaysia masih 30 juta orang. Kita sudah 270 juta. Sembilan kalinya. Kalau Malaysia punya satu problem, kita punya sembilan problem kan. Jadi kan yuk, gak match sebetulnya. Kita harusnya lebih tinggi gitu kan. Nah, waktu saya pulang, saya bilang sama belionya. Pokoknya saya mau belajar. Saya mau ikut semua acara yang Anda buat. Tapi bayar sendiri, dia bilang gitu. Karena belionya ya cuma kan gak bisa bayari pesawat saya, hotel saya kan gak bisa. Saya gak apa-apa. Jadi saya pernah tuh tinggal di hotel kayak kapsul gitu. Gak apa-apa, yang penting dapat ilmu gitu kan. Terus ya biasa lah tidur di bandara tuh. Biasa dulu di Soekarno-Hatta itu. Soekarno-Hatta Terminal 2 itu langganan tidur saya di situ. Karena kenapa? Hotelnya mahal. Daripada gitu, tak simpen uangnya untuk bisa ikut konferen di luar negeri. Nah, jadi itu yang membuka pikiran saya. Saya pergi ke Singapur. Saya pergi ke Malaysia. Ke Malaysia tuh hampir 2 bulan sekali saya ke sana. Saya pergi ke Bangkok. Hanya untuk belajar. Untuk memperdalam kemampuan saya dalam bidang toksinologi tadi. Jadi semenjak itulah keilmuan mengenai ular dan toksinologi itu terbentuk. Tapi case-nya, nah baru itu. Nah di tahun 2014, saya itu ditugaskan kembali ke Pondowoso. Tapi tidak di puskes, mas. Di rumah sakit. Agak menterang nih mas, jadi kepala UGD. Tapi Pak Bupati itu udah pensiun. Jadi Bupati yang baru. Nah, karena saya kepala UGD, maka saya mau bikin UGD-nya bentuk kayak gimana. Suka-suka saya. Jadi saya buka semua UGD zaman lama-lama itu. Saya pakai sistem UGD modern. Jadi saya ingat waktu itu ya. Orang-orang pada bingung ketika saya membeli tirai warna merah, warna hijau, warna kuning. Karena selama ini UGD warnanya putih. Dan putihnya putih elek mangka gitu ya. Angker ya. Ketika menjadi warna kuning hijau, vaksin banyak. Bayangkan sehari bisa pasien 100, mas. Padahal hanya Bondowoso kota kecil. Dan namanya pasien gigitan ular itu banyak sekali. Itulah saatnya saya mengaplikasikan ilmu saya selama hampir 5 tahun tadi saya belajar kemana-mana tadi. Jadi setiap ada pasien gigitan ular, saya bisa melakukan dengan bagus. Sampai saya itu suatu ketika kepentok dengan pasien gigitan ular hijau. Nah, saya tahu bahwa ular hijau itu tidak bisa pakai sabu biosef buatan biopharma Indonesia. Tapi selama ini seluruh dokter di Indonesia, semua orang Indonesia ya pakainya itu. Karena mikirnya adalah kayak minuman itu. Apapun makanan. Nah, ternyata tidak. Kan harus sesuai spesies. Nah, jadi hari itu saya ingat saya pakai gaji saya. Itu yang pertama kali bagaimana saya pakai uang saya untuk beli antivenom. Untuk beli antivenom itu dari Thailand. Jadi saya telpon, profesor saya di fabrik itu, di GSMI itu, saya beli. Saya baru tahu ternyata biacuknya mahal. Dan biacuknya itu menghabiskan gaji saya. Tapi tidak apa-apa saya mendapatkan obat itu ya. Saya ingat dokter Gigi Rina, kalau nonton di sini ya. Dia bersama saya menangis untuk mencari obat itu. Karena obat itu ternyata dikirim DHL itu tidak ke Bondowoso. Karena Bondowoso tidak ada DHL. Jadi ke Jember. Jadi dokter Rina itu kalau nyoper mobil itu balapan gitu. Jadi dengan, kita kan dikejar dengan nyawa orang itu kan. Jadi kita naik ke Bondowoso, jadi Bondowoso Jember itu yang harusnya kira-kira satu jam. Kita mungkin cuma 25 menitan begitu. Langsung mengambil antivenom itu, membawa kembali ke Bondowoso. Dan hari itu kan trombosit itu tinggal 16 ribu kalau tidak salah. Padahal normalnya trombosit itu sekitar 100 ribu ke atas. 100 ribu, 200 ribu gitu ya. Itu 16 ribu kan. Jadi kayak orang itu sudah saat-saat terakhir gitu. Sudah keluar darah di semua hole dari badenya dia. Jadi mulai dari mata, telinga, hidung, mulut. Kemudian apa namanya, dubur, kemaluan. Keluar semua darahnya. Karena memang di IC, disseminated intravascular coagulopathy. Saya datang, saya ingat waktu itu untuk pertama kalinya di Indonesia ya, itu dipakai ya. Jadi kita dokumentasikan. Kita berikan antivenom itu, dalam 3 jam semua perdarahan berhenti. Dan itu kan ada bekas gigitannya, itu nutup semua mas. Jadi kita itu kayak melihat miracle gitu. Kajaiban ya. Sampai dokter jaga saya itu bilang, ya ampun dokter. Perawat-perawat saya bilang, ya Tuhan kita melihat miracle. Dan besok paginya orangnya pulang. Waduh. Nah, sejak saat itu, nah ini yang kedua, komitmen yang kedua. Saya pakai gaji saya untuk membeli antivenom itu. Waduh, itu menarik sekali lagi. Ini sekali lagi pengalaman yang sungguh luar biasa. Dan sejak itu, saya tidak pernah kelaparan. Sampai sekarang nih. Nah, itu prinsipnya. Kalau mas tanya ke saya dombeknya, dokter, ada uang berapa? Yang pasti lebih banyak dari saya, dok. Dokter pasti lebih banyak dari saya. Amin. Tapi ini sekedar trivia buat pengetahuan teman-teman ya. Memang ngomong-ngomong soal antivenom. Di Indonesia itu ternyata baru ada 3 ya? Sekarang ini. Satu antivenom. Antisnake venom. Iya. Satu antivenom buatan Indonesia. Buatan Viu Pharma. Terbuat dari 3 spesies. Oke. Untuk 5 spesies. Oke. Ini diantaranya spesiesnya spitting cobra. Iya. Terus ular wulang. Iya. Pentecrate sama ular tanah. Nah, itu terbuatnya. Terbuatnya. Terus dia diberikan, bisa diberikan untuk, kobranya bisa naja sumaterana. Naja sputatik yang Jawa. Jadi bisa untuk kobra Jawa, kobra sumatera. Kemudian yang bunga arus tadi, yang terbuat dari bunga arus fasiatus itu bisa untuk bunga arus fasiatus dan bunga arus kandidus. Oke. Meskipun, untuk riset cross-neutralisasi, bunga arus kandidus dan naja sumaterana itu belum ada. Oke. Dan yang terakhir untuk ular panah. Jadi konteksnya, teman-teman, sobat sehat, makanya tadi dokter maha harus jauh-jauh ke Thailand. Karena tidak ada ular hijau. Nah, di Indonesia tidak ada produksinya. Hanya ada tadi itu ya, ular-ular yang tadi disebutkan oleh kita tadi. Jadi, di luar ular itu, kalau sobat sehat digigit di Indonesia, itu artinya antifenomnya harus beli ke luar negeri dan muahal. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu. Yang jelas, ada 370, eh, 300an lebih jenis ular di Indonesia. 370 berbisa dan tidak berbisa. Berbisa dan tidak berbisa. Dan yang berbisa 77, Mas. Ada 77 ular berbisa di Indonesia. Itu yang ada di wilayah Indonesia. Belum lagi kalau ada orang tiba-tiba bawa ular dari luar negeri, terus dipiara, itu beda lagi ceritanya. Ular itu namanya ular endemik, kan? Jualan ular rattlesnake. Saya pernah datang untuk menjual itu. Rattlesnake kan bukan habitatnya di sini, kan? Itu di sana, di Amerika. Ada yang bawa ke sini, dok? Dijual tuh. Dan itu yang membuat saya sedih. Dok, tadi kita udah ngomong banyak soal perjalanan hidup Dr. Mahadhan. Itu inspiring sekali. Jadi, kalau boleh saya sedikit summary gitu ya. Ini dari mulai Dr. Mengabdi, di pegunungan, di Bondowoso, di Jombang. Tadi, itu akhirnya membawa ke titik di mana dokter jadi sosok yang sekarang. Itu tidak terlepas dari pengalaman dokter waktu kecil, dididik oleh orang tua yang penuh kasih sayang, berhubungan dengan hewan, lalu mengabdi, dan sampai sekarang. Jadi, menurut saya itu sebuah, kalau saya berusaha untuk mengaitkan satu sama lain, dan akhirnya muncul keberuntungan-keberuntungan, keajaiban-keajaiban dalam hidup yang akhirnya juga menarik gitu. Oke, kita, saya mau penasaran ini untuk mengklarifikasi beberapa hal yang saya temukan saat riset gitu ya. Dokter banyak diberitakan mengenai soal kasus anak Martinus. Yang di Lembata. Itu kan viral sekali kisah itu kan. Kalau nggak salah tuh wartawan antara itu bilang trending topic satu minggu. Nah, itu. Itu gimana ceritanya dok? Bisa, kasus Martinus itu gimana sih awalnya dok? Dan mungkin, mungkin secara singkat bisa diceritakan, kenapa itu begitu rame dan heboh gitu-gitu waktu itu. Kasus Martinus itu juga membuat saya menjadi Women Champions of Snakebite tahun 2020. Oh ya? Iya. Nah, jadi, itu membawa saya menjadi satu dari 48 orang wanita di dunia ini mendapatkan penghargaan Women Champions itu. Hari itu, sebetulnya saya itu datang ke Jakarta, itu mau jadi relawan. Jadi, ada tanah longsor di Bogor. Terus, saya datang. Udah, tidur di rumahnya teman saya di Bogor, nunggu helikopter mau bawa saya untuk jadi relawan di tanah longsor itu. Tiba-tiba, mungkin teman-teman di Nasku Kesehatan Kota Bogor, ingat ya, ini keempatan Bogor ya. Nah, salah satu teman dari DINKES itu bilang, pesawatnya itu dipakai untuk salah satu pejabat kita meninjau daerah itu. Jadi, Dr. Mahaga bisa ikut gitu. Ya, saya gini, waduh, niat saya jauh-jauh dari kediri jadi relawan. Karena memang setiap disaster saya itu ikut. Karena dalam perjalanan 10 tahun saya jadi seorang toksinologi ini, ternyata ada kaitan antara disaster sama gigitan ular. Oke. Nah, jadi hari itu saya, aduh, nggak jadi nih jadi relawan di Bogor. Terus, saya tidur-tiduran gitu, tiba-tiba ada telepon. Nah, telepon ini dari seorang wanita, kayaknya suaranya masih anak-anak gitu ya, maksudnya masih muda gitu. Dia bilang, Dr. Mahaga, saya dokter siapa gitu namanya ya. Ingin konsul, apakah boleh? Suaranya agak takut-takut gitu ya. Terus, saya bilang, boleh, boleh. Tapi, kalau konsul, mending WA. Karena kalau dengan WA, saya kan bisa tahu fotonya, bisa tahu vital sign-nya. Saya kan minta tensi, nadi, dan sebagainya. Oh, oke, Dr. Mahaga, jadi boleh ya? Boleh. Terus, dia konsul. Waktu dia konsul itu, saya sakit luar biasa. Karena dia menuliskan tanda dan gejala, serta foto dari pasien itu, sebagai tanda dan gejala satu ular langka di Indonesia, yaitu Davoia simanensis. Dimana, sampai hari saya, waktu itu tahun 2020, awal. Belum COVID ya, ya sudah COVID, tapi masih belum tinggi gitu kan ya. Jadi, bulan Januari, kayak gini, bulan Januari gini, 2020. Jadi, saya tuh kaget, karena selama menjadi ahli toksinologi, dari tahun 2012, sampai 2020 tuh, saya belum pernah melihat kasus, yang sebenarnya dari Davoia simanensis bite ini. Ular apa sih itu? Nama awamnya apa? Ular apa? Jadi, nama awamnya tuh, kalau orang NTT, itu mengatakan namanya ular keramek. Keramek tuh, sangking keramatnya dia, karena semua orang yang digigit dia, pasti mati di sana. Ular keramat gitu deh sebetulnya. Iya, tapi orang sana, bahasa sana ngomongnya keramek. 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 Jadi, itu aura mistisnya kuat juga ya, dok? Karena semua orang yang digigit ular di daerah, Lebata, Adonara, Maumere, Komodo, pasti matinya. Dan mereka tidak pernah melihat, ada yang sembuh. Makanya waktu itu, anak ini sudah diprediksi, pasti mati. Tapi karena dokter ini, ternyata, punya kisah dengan saya, jadi ternyata, dokter ini itu, pernah jadi isip, kan sekarang, kerusahan kedokteran itu, nggak PTT lagi, kayak cerita saya tadi, tapi dia isip satu tahun, digersik. Dan bosnya dia, kepala UGD-nya dia, itu adalah murid saya. Nah, dokter, yang menjadi kepala UGD itu, betul-betul ngefans banget sama saya. Jadi, kalau saya pergi ke Bangkok, dia ya ikut. Pokoknya orang ini, seneng sekali toksinologi. Bosnya dia tadi. Nah, jadi pada waktu, si dokter isip ini, dapat pekerjaan, sebagai dokter jaga, di Lembata, dia konsol ke bosnya dia, dulu waktu isip tadi. Dan bosnya ini, nyuruh, untuk menelpon saya, sebagai gurunya dia. Nah, jadi dikasih nomor saya tadi. Kemudian, saya lihat, ternyata, tanda-tandanya itu full blown. Artinya, tanda-tandanya itu, betul-betul, tanda-tanda, daboya simanensis bait, yang bukan fase lokal, tapi fase sistemik. Kalau fase lokal kan masih fase awal, nggak kelihatan. Tapi ini fase sistemik, di mana kencingnya warna merah, anak-anak kan ini ya, umur 12 tahun ya, tidak sadar, keluar darah, kemudian, gagal ginjal, waktu itu keratininnya 12. dan semua tanda-tanda, daboya simanensis bait, atau ular keramek ini, ada di anak ini. Nah, saya sendiri, di tahun 2019, itu ada sahabat saya, orang Taiwan, itu tergigit, daboya simanensis bait ini. Karena memang, itu adalah ular endemik, di Taiwan ya, Taiwan, maksudnya, Republik China, Demokratik China, karena Republik China kan RRC, ini yang Demokratik China, Taiwan. Nah, langsung saya telepon dia, apakah tanda-tanda ini, daboya simanensis, atau daboya ruseli? Langsung dia bilang, karena daboya kan ada macam-macam tuh. Oh, ini simanensis, ini persis kayak yang saya dulu alami. Terus dia bilang, kalau gitu, kamu harus segera menolong dengan antivenom. Karena, kalau tanpa antivenom, kalau di Taiwan tuh, dalam beberapa jam sudah meninggal. Biasanya 4 jam tuh, harus segera diberikan antivenom. Padahal, kasus itu udah, satu hari. Berarti udah 24 jam? Iya. Oke. Langsung saya berpikir, apa yang harus saya lakukan nih? Karena anak-anak ini pasti mengerti. Kalau nggak dapat antivenom itu. Padahal antivenom tuh, nggak ada di Indonesia. Saya tahu antivenom itu, adanya di Taiwan, tempat teman saya yang kekikir tadi, sama di Thailand, di Bangkok, seperti biasa, saya beli-beli itu. Kemudian, besok paginya, saya datang ke Kementerian Kesehatan. Saya datang ke, salah satu, direktur, Farmalkes di sana. Ibu, ini baik banget. Budini namanya, baik banget. Kemudian dia nelfonkan ke Bio Farma. Ternyata memang, untuk birokrasi pembelian antivenom, dan sebagainya itu, susah. Karena harus begini, harus begitu tadi. Dan tidak bisa untuk kondisi, emergensi. Terakhir-terakhir, mereka bilang, mereka bisa belikan, dengan uangnya Bio Farma, tapi hanya beli antivenomnya, dengan, kuitansi Bio Farma, tapi untuk, pesawat dan sebagainya, saya suruh bayar sendiri. Saya lihat, uang saya tinggal berapa? 400 ribu. 400 ribu, ini turun di mana? Gitu kan ya. Terus, tapi saya harus menolong dia. Karena saya satu-satunya orang, di Indonesia ini, yang tahu obatnya apa. Dan caranya bagaimana. Gitu kan. Nah, saya nggak putus asa hari itu. Saya langsung, telpon teman saya, yang di, Bangkok tadi, karena yang di Taiwan terlalu jauh ya. Nggak mungkin lah gitu ya. Saya tanya, kalau kamu kalkulasi, pakai harga itu berapa? Terus dia bilang, gini aja, kalau kamu pakai harga, dengan nama Bio Farma, itu nggak bisa dapat diskon. Jadi pakai nama aku aja. Jadi teman saya ini, Prof Taksa namanya ya. Baik banget. Memang dia sudah menolong saya, hampir 10 tahun, selama saya beli-beli itu. Jadi pakai namanya dia, jadi itu harga karyawan. Harganya tidak dalam dolar, dalam baht. Tahu sendiri kan, berapa murahnya. Jadi itu bisa harganya itu, diskon 50% dari harga yang sebenarnya. Karena dapat harga yang segitu murah, saya nekat, makin nekat. Gimana caranya? Tapi saya tidak punya uang, untuk naik pesawatnya. 400 ribu. Terus saya telpon sahabat saya. Sahabat saya ini adalah, Sekretaris Indonesia Toksinologi. Saya kan mendirikan society, namanya Indonesia Toksinologi Society. Dan ini berbadan hukum, saya telpon Dr. Siska Mulyadi ini, biasa nolongin saya memang. Saya bilang, Dr. Siska, saya butuh duit untuk nolongin anak ini. Saya langsung cerita ABCD DFG, langsung, Dr. Siska ini karena sudah sering berkerjasama dengan saya, dan dia juga dulu adalah mantan Direktur Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, dan saya sering nolongin dia kasus-kasus gigitan di Cirebon, jadi dia tahu, saya akan nolongin orang. Punya visi dan misi yang sama dengan saya. Terus dia bilang gini, tunggu satu jam ya, nanti satu jam, kalau saya tidak dapat uang, kamu bisa cari orang lain untuk nolongin. Tapi, satu jam ini, kalau saya dapat uang, kamu segera berangkat. Satu jam kemudian dia telpon saya, dia dapat uang 10 juta. Entah dari mana. Ternyata, adiknya dia itu, baru dapat proyek, dan dia sudah menyisihkan uang 10 juta ini beberapa hari. Dan dia ini belum ada yang menggerakkan kepada siapa uang ini diberikan. Sampai Dr. Siska telpon dan bilang bahwa saya butuh duit untuk nolongin anak lebata ini. Jadi, sudah diatur sama Tuhan ya. Nah, akhirnya saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya baru sadar, paspor saya itu expired. Jadi, kurang dari 6 bulan. Jadi, saya tidak bisa beli tiket. Ketika saya tidak bisa beli tiket, saya ingat, ada satu teman saya, itu punya bilo travel gitu. Terus, saya telpon. Tapi, saya tidak ngomong kalau paspor saya habis kurang dari 6 bulan. Dia cuma bilang, Mbak, saya butuh tiket ke Bangkok pulang pergi. Kapan? Hari ini. Pulangnya kapan? Besok. Kenapa? Aku nolongin orang. Saya bilang gitu. Nah, teman saya ini juga sama. Tanpa Bapak Ibu lagi, dia tiket. Booking tiket. Keluar tiketnya. Terus, saya bawa tiket itu langsung ya, hari itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di Soekarno-Hatta, tidak bisa. Karena ternyata di maskape itu, mereka tahu bahwa paspor saya kurang dari negeri. Ngomong segala macam, mentek. Bahkan saya diancam bahwa, kalau nanti saya tetap nekat berangkat, saya akan dikenai denda 200 ribu baht. Tahu berapa itu. Pokoknya besar ya. Sedangkan uang saya 400 ribu. Yang 10 juta kan, kemudian itu. Terus, saya telpon Dr. Siska lagi, sambil nangis waktu itu. Ya, di mana Dr. Siska? Saya nggak bisa. Dr. Siska mengatakan satu hal saja yang membuat saya semangat kembali. Dia bilang, Dr. Maha, tujuannya ke Bangko apa? Tujuan saya nolongin Martinus di Levata. Nolongin nyawa, ya, berangkatlah. Langsung saya bilang, iya ya, saya nolongin nyawa. Tuhan nggak akan tinggal dia menolong saya pasti kan. Langsung saya bilang, oke, saya tanda tangan 200 ribu baht itu. Nanti Ibu dikembalikan loh. Dari Bandara Gavava sudah 200 ribu baht. Terus, saya nggak berpikir lagi, saya naik pesawat. Itu kan sore, Mas. Jam 5 sore gitu. Nyampe Bangko kan malam tuh ya. Jam 9, sengah 10 gitu. Sampai sana, saya sudah deg-degan. Ntar lagi 200 ribu baht nih gitu kan. Ntar lagi pulang. Tapi saya masih percaya bahwa saya bisa nolongin dia. Dan profesor saya itu udah dibawa. Kan kalau Don Muang, teman-teman masih ingat ya, ini kan imigrasinya, langsung bisa lihat bawah. Profesor saya itu udah dibawa, sudah bawa kresek gitu, isinya antifenom itu, dan udah dadah-dadah ke saya gitu. Nah, saya ini sudah, waduh, antifenom udah di depan muatan nih. Terus, nggak apa-apa, nanti dia akhir naik aja, terus aku di sini aja gitu kan, aku mikirnya. Terus, pihak imigrasi ini, belum sempat tanya, saya sudah bilang, saya ini, alih otoksinologi Indonesia, saya mau nolongin orang, gini-gini gitu gitu ya, saking mungkin dia terpesona dengan apa yang saya omongkan, terus saya bilang, itu profesor saya di bawah situ. Itu obatnya, oh oke, oke, no problem. Dan saya lolos dari 200 ribu tadi. Terus, saya tanya satu hal, kamu tidur di mana malam ini? Saya juga baru sadar, saya nggak punya uang lagi, cuma 200 ribu. Terus, saya tidur di mana gitu kan? Terus, saya bilang, saya tidur di sini. Hati-hati ya, di sini banyak orang jahat, Don Muang kan terkenal ya, dengan ini ya. Banyak orang jahat, saya bilang, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, kamu nolongin orang. Tugas imigrasinya bilang begitu. Saya sampai gini, kenapa bangsa saya justru nggak memberi saya jalan, justru orang yang bangsa lain, yang menolong saya untuk menyelesaikan masalah itu. Terus, saya turun, ngambil anti-venom itu, terus profesor saya ini lihat, saya kan begitu capek. Nanti saya kasih tahu foto saya ya waktu itu ya, begitu capek, nggak jelas gitu. Dia ngajak saya makan, karena dia tahu pasti hal ini belum makan. Waktu makan, dia tanya, kamu tidur di mana? Saya malu, kalau saya bilang saya tidur di bandara ya, terus saya bilang, ya tidur di hotel di sini, oh oke. Kan kamu pesawatmu pagi tuh, pesawat saya itu jam 4 pagi. Iya, pesawat pagi. Terus dia pergi. Dia pergi, saya menggelar ini, apa namanya, ransel saya, dan saya tidur di situ. Nah, udah bawa anti-venom gitu. Besok paginya, saya pulang ke Indonesia, dan saya baru tahu, ternyata pergi ke Lebatau itu jauh. Berapa kali naik pesawat? Jadi Jakarta, Jakarta, Surabaya, Surabaya Kupang, dan ternyata hari itu, hanya ada satu penerbangan saja ke Lebatau. Jadi malam itu, saya tertahan di Kupang. Dan ini udah hari ketiga? Hari ketiga. Dari kejadian ya? Iya. Dan baru besok paginya, oh anaknya udah gak sadar. Iya. Dari orang, waktunya keluarga udah kumpul, karena pasti meninggal gitu kan. Nah, besok paginya, saya berangkat, jam 12, saya gak mau ke hotel, saya langsung kasihkan ke anak itu. Terus, saya tungguin dia, sampai jam 12 malam. Terus, jam 12 malam, ternyata dicek, kreatininya udah turun. Kinjalnya udah rusak lah ya intinya. Iya, padahal jam 12 kan. Itu udah turun jadi 7. Saya langsung punya semangat. Dokter-dokter yang nemani saya, kan mereka nemani saya ya, nunggu saya di bandara dan sebagainya. Semangat mereka. Anaknya mulai sadar. Darah di NGT berhenti. Hematurinya yang kencingnya berdarah itu, sudah warnanya sudah berubah. Dari darah beneran, menjadi coklat. Terus, anak ini sudah bisa minta sesuatu, sudah bisa ngomong dan sebagainya. Kami semangat sekali. Terus, besok paginya kami masukkan dosis yang kedua, 4 vial. Kan setiap masuk 4 vial tuh ya. Saya masukkan 4 vial lagi. Ternyata di hari ketiga, udah 0,5. Anaknya 4,5,6. Dan anaknya ulang tahun, sempat kami belikan kue ulang tahun. Terus, anaknya minta salah satu minuman kesukaannya dia. Saya sempat belikan. Dan hari keempat, anak itu sudah bisa pindah dari ICU. Sebuah miracle yang betul-betul membuat saya tidak pernah menyesal untuk 4 hari itu sampai seperti itu. Jadi disini miracle-nya nggak cuma dari sekedar cara dokter mendapatkan anti-phenomnya ya. Tapi juga soal bagaimana si anak bisa bertahan 3 kali, padahal prediksinya 4 jam biasanya lewat gitu ya dok. Berarti disitu juga memang belum, kalau memang belum takdirnya, belum dikasih gitu ya. Jadi dokter-dokter disitu memang pada waktu saya bilang saya pergi ke Bangkok untuk membeli ini, tolong doakan mereka berdoa. Keluarganya juga kumpul, semua berdoa. Saya masih ingat tuh, karena ini keluarga miskin ya mas ya. Mereka itu uncapkan terima kasih itu dengan memberikan saya kelapa muda satu karung. Nah itulah barang yang paling berharga dekat kabur. Ya menarik, menarik. Oke, jadi wow, saya hampir meneteskan air mata. Tapi ya ini menarik sekali dok, berarti memang kalau ada orang bilang kan ya, angka kematian itu bagi sebagian orang hanya statistik. Kalau buat dokter rumah hak, walaupun hanya satu orang dan anak dan itu nunjauh di pelosok sana, di tengah suasana hati yang moodnya sedang berusak gara-gara gak jadi kebogor gitu. Itu tetap harus diselamatkan. Dengan semua hambatan soal paspor dan uang dan segala macam. Oke, menarik. Ada kisah lain gak yang kira-kira saya pernah baca dokter juga pernah menolong ibu hamil yang digigit ular. Lalu ada kisah yang tadi yang PLN itu yang dulu karena sebelum itu. Jadi sebetulnya kisahnya banyak banget. Semua kisah yang sistemik itu kayaknya semuanya berbau miracle. Sebagai keterbatasan, sebagai dokter kita punya keterbatasan antivenom tidak ada. Kemudian kita harus jadi setiap ada kasus itu saya harus melakukan edukasi kepada dokter, perawat, keluarga, kemudian harus mencari antivenomnya. Yang saya tahu mereka juga tahu cara saya mencari. Nah, jadi cerita yang lainnya itu ada yang ibu hamil itu itu orang Madure. Jadi sepulang saya dari Lebata, ini lanjut nih krisahnya ya. Sepulang saya dari Lebata, saya masih di Kupang hari itu. saya ditelepon oleh salah satu dokter senior anestesi dari rumah sakit dokter Stomo Surabaya. Dokter ini, dokter April namanya ya, memang sudah kenal saya lama dan biasanya kalau beliau mentraining gals untuk kasus gigitan ular saya yang disuruh mentraining. Oke. Nah, hari itu dia telpon dokter Maha, saya ini punya kasus nih, jelek. Ibu hamil digigit ular tanah, jadi Madura dan pulau-pulau sekitarnya Sapu, Dira, As, Sumenep tuh, terus apa namanya Tampumas, pokoknya pulau-pulau kecil di sekitar pulau Madura dan Maduranya itu penuh dengan ular tanah yang namanya Kaloslasma Rodostoma. Sayangnya, edukasi kepada mereka tentang bagaimana first aid dan penanganannya itu masih kurang sekali. Oke. Jadi biasanya jelek-jelek dan meninggal. Nah, satu ini berhasil dirujuk ke dokter Stomo. Jadi gak meninggal di tempat Madura gitu. Sampai di sana ternyata puar daran sangat banyak HB itu tinggal 2 koma. Bayangkan HB tinggal 2 koma. Trombosi itu tinggal 2 ribu. Lebih jelek dari yang lain, Mbak Tahiton. Terus, saya lihat hamil lagi ya. Hamil berapa bulan dok? Kalau gak salah itu 6 bulan. Ya gede. Tapi akhirnya anaknya meninggal karena waktu perjalanan itu puar daran sangat banyak. Jadi anaknya IUFD meninggal di dalam kandungannya. Nah, kemudian saya ditelepon untuk menyelamatkan ibu ini. Meskipun semua orang disitu udah hopeless gak akan bisa diselamatkan. Saya bilang gini, dokter, saya ini di Kupang. Satu jam lagi saya terbang ke Surabaya dan nanti saya langsung pergi ke dokter Stomo. Loh, betul lah gak pulang. Gak. Nyawa ini lebih penting daripada kepulangan saya. Jadi saya langsung dari dokter Stomo itu saya naik taksi dari bandara Juanda naik taksi ke dokter Stomo dan langsung ke ICU. Saya lihat seorang ibu penuh dengan ekimosis ya. darahnya banyak di Pampasnya itu. Nah, kemudian hematuri dan semua dokter udah ngelilingi dia begitu ya. Nafasnya sudah kurang oke satu-satu dan sudah pakai ini intubasi karena tidak oke untuk airway dan breathing-nya gitu. Terus saya bilang, dokter, kalau kasus kalau selas marodostoma kita tuh masih punya kesempatan karena antivenomnya ada di Indonesia. Masalahnya ternyata di dotostoma tidak ada. Cuma ada delapan vial. Gak nuntut kalau delapan vial. Jadi langsung hari itu saya penelepon ke tadi yang saya cerita Budini tadi bersama dengan Dirjen Farmalkes Bu Engko. Waktu itu Bu Engko itu juga baik hati sekali. Saya bilang, saya minta 22 vial. Minta. Gak beli. Minta. Untuk menyelamatkan nyawa ini. Bu Engko ini juga baik hati sekali. Terus dia telpon ke Bio Farma. Nah, Bio Farma kan baru aja tahu pekerjaan saya yang lebata itu ya. Kemudian dia oke karena itu memproduksinya dia 22 vial dan langsung datang ke dotostomo distributornya ngasih 22 vial itu. Kita masukkan dalam jangka waktu dua hari. Jadi sehari itu delapan vial. Kan dua jam, enam jam, dua jam, enam jam. Kan ini setiap enam jam dua vial. Kemudian selama satu hari kan 24 jam tuh. Berarti kan empat kali. Berarti delapan vial satu harinya kan. Nah, 22 vial itu habis dalam tiga harian begitu. Darah itu sudah berhenti stop. Kemudian trombosit naik dari yang cuma dua ribu tadi menjadi sepuluh ribu, delapan puluh ribu sampai seratus ribu lebih. Terus habis juga gitu. Habis naik dari lima, lima, jadi tujuh, tujuh, sembilan, dua belas, dan ibu itu akhirnya terselamatkan. Jadi pulang dari sana, dapat dua nyawa terselamatkan. Saya nggak tahu udah ngambutin berapa nyawa. makanya saya nggak tahu. Tapi itu saya nggak bisa mengekspresikan kekaguman saya dok. Itu menurut saya sebuah aksi yang luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi sudah melakukan itu semua. Sebetulnya gini mas, satu hari saya pernah ketemu dengan dokter spesialis anestesi di rumah sakit Muhammadiyah, Jogja. Dokter itu selama ini menjadi guru saya, namanya dokter Joko ya. Dia bilang, kalau kita menyelamatkan satu nyawa saja, itu sebetulnya sudah sama dengan menyelamatkan jutaan nyawa. Jadi sejak itu, satu nyawa saja saya perjuangkan. Karena menurut saya, satu nyawa itu saya tidak pernah tahu impact-nya terhadap dunia ini. Terhadap masyarakat dan segala lainnya. Mudah-mudahan orang-orang yang pernah diselamatkan, semua menonton dan bisa mensyukuri hari ini dan menikmati momen ini. Buat Martinus, mudah-mudahan nanti nonton dan Ibu hamil yang tadi masih ingat namanya dok? Alah, lu mulus. Ibu yang tadi sempat ditolong karena saking banyaknya. Jadi mudah-mudahan bisa nonton dan teman-teman. Oke dok, ini pertanyaan ringan saja. Kira-kira udah habis berapa buat nolongin orang dok? Secara pribadi. Kenapa ya mas? Polanya tadi berulang kan ya? Iya. Selalu, karena tidak ada anti-phenomenya harus beli sendiri. Kadang keluar duit sendiri. Udah habis berapa dok? Itu dok, kalau dihitung-hitung. Berapa ya mas ya? Mungkin bisa beli rumah beberapa, beli mobil beberapa gitu ya. Tapi begini mas, selama itu saya belajar satu pelajaran berharga. Pelajaran berharganya adalah ternyata kalau kita itu menyelamatkan atau mengutamakan nyawa orang lain, nyawa kita sendiri itu terselamatkan. Sudah dijamin oleh yang maha kuasa. Asalnya tadi, perut tidak akan kelaparan, hidup tidak akan kekurangan. Iya. Iya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!